Intro Shalom sahabat GKFest TV yang dikasih Tuhan Yesus Sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan hari ini Marilah kita berdoa Tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur Karena kami selalu merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami Hari ini hari yang baru Tuhan sediakan kembali bagi kami Untuk boleh melakukan aktivitas hidup kami Biarlah Tuhan sebelum kami beraktivitas, bekerja dalam setiap tanggung jawab ke masing-masing Kami rindu mendengarkan firmanmu yang akan menguatkan hati dan pikiran kami Memberikan kami ketentraman sehingga melalui firmanmu Kami dituntun untuk boleh melakukan seturut dengan kehendak Tuhan Berfirman langkau Tuhan dalam Yesus Kristus kami berdoa Amin Sahabat GKFest TV yang dikasih Tuhan Firman Tuhan menjadi renungan harian pada pagi hari ini tertulis di dalam Yosua pasal 22 ayatnya yang ke-29 Saya akan bacakan untuk kita semua Demikian firman Tuhan Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan Dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini Dengan mendirikan mesbah untuk korban bakaran Korban sajian atau korban sembelihan Mesbah yang bukan mesbah Tuhan Allah kita Yang ada di depan kemah sucinya Demikianlah pembacaan firman Tuhan Sahabat GKFest TV Konflik bisa terjadi karena ada kesalahpahaman antara kedua pihak Atau bahkan lebih Masing-masing Mengutamakan pendapatnya sendiri Sementara pihak yang lain Berseberangan Merasa Diancurkan Padahal Untuk meredakan suatu konflik Kita perlu membangun situasi saling memahami Dalam perikob Yosua Pasal ke-22 ini Dikatakan bahwa Yosua Memerintahkan Bani Ruben Bani Gad Dan suku Manase Yang setengah itu Pergi ke Gilead Tanah milik mereka Mereka kembali sebagai umat Allah yang hidup Dengan mengikuti segala perintah Musa Lalu ketiga Suku Israel ini berangkat Menuju ke seberang sungai Yordan Ini dikatakan dalam ayat 9 Dalam perjalanan Mereka mendirikan mesbah besar Menghadap kekanaan Di Gelilot Hal tersebut Dipandang salah Oleh Suku Israel yang lainnya Mereka mengira Bahwa suku-suku di seberang Yordan Telah berpaling dari Tuhan Dan mendirikan Pusat Peribadatan sendiri Mereka khawatir Bahwa ketidaksetiaan itu Bisa mendatangkan hukuman Atas seluruh Israel Seperti Yang sudah pernah terjadi Pada kasus di Peor Boleh kita baca Dalam bilangan 25 Mereka juga diingatkan Akan murka Allah Jika berhianat kepadanya Ternyata Di sebelah timur Dan di sebelah barat Sungai Yordan Bahwa mereka adalah satu Dan setelah mengetahui Mengetahui kebenaran itu Seluruh Israel Menganggapnya baik Dan kembali Memuji Allah Sahabat GKPS TV Perbedaan gagasan Dari dua pribadi Merupakan hal yang wajar Tuhan memberikan Kepada kita Kemampuan untuk berfikir Dan mengambil keputusan Ini adalah anugerah Dari Tuhan Allah Jadi Kita belum tentu Merupakan pihak yang paling benar Kita membutuhkan Kerendahan hati Agar mau memahami Penjelasan dari pihak lain Dengan demikian Setiap pribadi dimampukan Untuk peka Pada kehendak Allah Dan bukan Mengutamakan Kehendaknya sendiri Kehidupan Akan terasa Lebih indah Jika ada sikap Saling memahami Mari kita berusaha Dengan sungguh-sungguh Untuk menjadi Pribadi yang rendah hati Melalui Renungan ini Kita juga belajar Untuk tetap setia Kepada Tuhan Dengan menunjukkan Identitas kita Salah satu Cara terbaik Menunjukkan Identitas kita Sebagai umat Allah Adalah melalui Perbuatan Dan sikap hidup kita Sehari-hari Selamat beraktifitas Tetaplah setia Melakukan Perintah Tuhan Demikianlah Renungan Bagi kita hari ini Bagi seluruh Sahabat Ika Festivi Teruslah Merenungkan Firman Tuhan Dan biarlah Kita Selalu menunjukkan Identitas kita Sebagai Umat Tuhan Yang setia Dalam Perbuatan Perbuatan Baik Amin Mari kita berdoa Kami bersyukur Tuhan Engkau adalah Allah Yang telah memilih kami Menetapkan kami Sebagai umatmu Biarlah Tuhan Dengan penuh Kerendah hatian Kami selalu Menunjukkan Identitas kami Sebagai umat Yang setia Bila mana kami Menampilkan Kehidupan Sehari-hari kami Orang-orang Boleh melihat kami Sebagai Saksi Kristus Yang memperlihatkan Kebaikan-kebaikan Di tengah dunia ini Ajari kami Tuhan Agar kami menjadi Umatmu Yang selalu setia Menyembah Engkau Melakukan Segala Perintah Yang Tuhan Tendah tetapkan Dalam hidup kami Berkati Seluruh Sahabat GKPS TV Dimanapun berada Agar kiranya Renungan hari ini Boleh menjadi Penguatan dan Penghiburan Bahkan Menjadi Kekuatan bagi kami Meneguhkan hati kami Dan iman kami Agar kami Terus-menerus Memercayai Tuhan Sepanjang Hidup kami Terpujil Namamu Tuhan Dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami Yang hidup Kami serahkan Hidup kami Dan Terimalah Doa kami ini Amin Mengejar Hadirmu Di dalam hidupku Dekat padamu Itu rinduku Setiap kataku Kau pun menunggu Tak ku sangka Ku temukan Satu kasih Yang abadi Kini ku datang Dan ku bawa hidupku Memandang Memandang Wajahmu Mengikuti Kebaikanmu Mengajar Hadirmu Di dalam hidupku Di dalam hidupku Di dalam hidupku Membawa Sembahku Menyatakan Kebesaranmu Mengajar Mengajar Hadirmu Mengajar Dalam hidupku Memandang Wajahmu Mengikuti Kebaikanmu Mengajar 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 Hadirmu Di dalam hidupku Di dalam hidupku Oh 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 Dalam hidupku Membawa Sembahku Mengajar Menyatakan Kebesaranmu Menajar Mengajar Hadirmu Mengajar Hadirmu Hadirmu Mengajar Hadirmu selamat menikmati